Selamat pagi Bapak dan Ibu, senang sekali kita dapat beribadah bersama hari ini di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai ada beberapa wartalisan yang perlu kita simak bersama. Pertama, telah lahir di tengah kita, Kaila Kehlani Cheng, putri pertama dari pasangan Bapak Kevin dan Ibu Ruth Dian Gumulya pada 1 April 2024. Yang kedua, Richard Haribawa Winarta, putra pertama dari pasangan Bapak Sien Winhans dan Ibu Dewi Citra pada 17 April 2024. Kita doakan agar Kaila dan Richard dapat bertumbuh, sehat, menjadi anak yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, pelayanan Baptis Kudus. Sakramen Baptis Kudus Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu 2 Juni 2024. Percakapan orang tua Baptis dengan pendeta akan dilaksanakan pada Minggu 5 Mei 2024 pukul 11 di Aula TKK 6 Penabur. Berikutnya adalah kelas katekisasi akan dimulai pada 31 Mei 2024 pada setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB diadakan di GKI Gading Indah. Bagi anggota jemaat yang ingin membaptiskan anak-anak dan yang ingin daftar kelas katekisasi, dapat mendaftar di TU Gereja atau juga dapat melakukan pendaftaran dengan mendownload form yang ada di web GKI Gading Indah secara online Bapak dan Ibu. Berikutnya adalah malam puji dan sabda dengan tema ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Akan diadakan pada Kamis 25 April 2024 pukul 19.30 di GKI Gading Indah. Akan dipimpin oleh penatua TPG Grace Bustami dari GKI Cipinang Indah. Bapak dan Ibu hari ini adalah batas terakhir untuk pemberian APD. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang masih ingin mengirimnya dapat ke nomor rekening yang tertera dengan menambahkan kode 033 pada transfernya. Dan apabila APD masih masuk setelah tanggal 21 April akan dicatat sebagai persembahan biasa. Bapak dan Ibu mulai tanggal 5 Mei 2024 akan diadakan Kebaktian Pemuda. Kebaktian Pemuda ini bertempat di ruang multimedia gedung SDK 6 lantai 3 yang dimulai pada pukul 9.15. Oleh karena itu kami menghimbau bagi pemuda yang hadir di ibadah ini ataupun Bapak dan Ibu yang memiliki anak ataupun cucu pemuda dapat dihimbau untuk menghadiri ibadah pemuda ini. Ibadah ini dikemas demikian rupa untuk sesuai dengan kebutuhan anak-anak pemuda kita. Untuk ibadah perdana ini temanya adalah cukup ketika tidak cukup. Begitu juga dengan musiknya dikemas sesuai dengan kebutuhan mereka. Majelis Jemaat Gading Indah mengingatkan agar jemaat dan simpatisan yang kurang sehat baik batuk, flu, dan demam agar terus menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker apabila sedang beribadah atau beraktivitas di lingkungan gereja. Demikianlah beberapa pokok warta hari ini, kebaktian ini dengan tema Tuhan lah gembalaku akan dipimpin oleh penatua anak Nur Aini. Kita bersaat sedu sejenak sebelum ibadah dimulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Segala bangsa dunia memulihakan kasihnya dan suara anak berseru. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan 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 menonton! demikian. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Marilah di dalam segala kerendahan hati kita, kita mengakui segala salah dan dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Dan untuk itu umat persilakan melakukan pengampunan dosa secara pribadi dan saya akan menutupnya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapak kami di surga, terima kasih untuk penyertaanmu di sepanjang perjalanan hidup kami hingga saat ini. Bapak kami hadir di tempat ini, kami mohon pengampunan dosa hanya kepadamu saja Bapak. Begitu banyak hal-hal yang telah kami lakukan yang tidak sesuai dengan kendakmu, baik terhadap orang-orang terdekat kami maupun di sekitar kami. Dengarlah doa kami Bapak, kami mohon pengampunan dosa hanya kepadamu saja Bapak, yang kami naikkan di dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Begitu kasih Allah akan dunia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dalam nama Bapak, anak dan roh kudus sebagai hamba Yesus Kristus. Saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam kisah para rasul 13 ayat 38 mengatakan demikian Jadi ketahuilah saudara saudara-saudara oleh karena dialah diberitakan kepada kamu pengampunan dosa Oleh hukum musah kamu tidak dapat dibenarkan Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Salam Damai Salam Damai Salam Damai Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Sambil terima kasih telah menonton Memberi Sambil terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Jauh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jauh 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 Aku tak akan kekurangan sebab Tau bersertaku. Ya baringkanku di padang rumput, di padang rumput hijau. Ya bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Tau bersertaku. Ya tuntut aku di jalan benar oleh karna namanya. Walau berjalan di lembah gelang, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Tau bersertaku. Sebab gadamu dan tongkatmulah yang hiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kau tak akan kekurangan sebab Tau bersertaku. Kebajikan dan kekurangan akan mengikutiku. Dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Tau bersertaku. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16-24. 1 Yohanes 3 ayat 16-24. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan boleh menenangkan hati kita dihadapan Allah. Bila mana hati kita menuduh kita, sebab Allah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari dia, karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Inilah perintahnya, supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus, anaknya, dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa yang menuruti segala perintahnya, tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dengan inilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dengan roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari kitab, bacaan diambil menurut Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Injil Yohanes pasalnya yang 10 ayat 11 sampai 18 yang berbunyi demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu merebut dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapak mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang ku terima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Tuhanlah Gembalaku itu adalah tema ibadah kita pada hari ini. Dan saya menjamin bahwa setiap kita baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti lewat Zoom. ketika mendengar Tuhanlah Gembalaku sudah pasti yang diingat adalah Masmur 23. Masmur yang menyentuh setiap kita dengan cara yang berbeda. sebab kenapa Ibu Bapak Masmur 23 yang dibaca, dinyanyikan, direnungkan, bahkan dikotbahkan. Masmur 23 ini digunakan dalam berbagai peristiwa imani kita. Misalnya dalam pernikahan Masmur 23 bisa digunakan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan. Namun juga kita sering mendengar Masmur 23 ini dikotbahkan pada saat kedukaan. Karena memang Masmur 23 menyentuh hati setiap orang. Seorang pakar teologi perjanjian lama bernama Walter Brueggemann, saya gak tahu nyebutnya benar atau salah. Mengatakan bahwa di dalam Masmur 23 ini mengandung, menyimpan seluruh pengalaman manusia. yang dibagi menjadi tiga bagian. Dan karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan Masmur 23 ini. Jika kita melihat Ibu Bapak pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ada sebuah keyakinan bahwa Tuhan membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Membimbing ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa. Ada sebuah kepastian bahwa kita tidak akan kekurangan. Dalam kehidupan kita, pasti ada masa dimana kita merasa Tuhan dekat. Tuhan memberkati lewat segala sesuatu yang baik, yang aman, yang nyaman, segala yang dibutuhkan tercukupi. Dan kita mengenal Tuhan sebagai yang dapat diandalkan menjadi sumber segala kebutuhan kita. Dan itu adalah bagian yang pertama ketika mudah mengucap syukur. Mudah mengatakan Tuhan memegang tangan kita. Lalu masuk ke dalam kebagian yang kedua. Di ayatnya yang keempat. Pemasmur mengatakan bahwa ia takkan takut masuk ke dalam lembah kekelaman. Bahwa pengalaman masmur itu yang sudah dialami dan dilalui. Tapi ketika masuk di dalam lembah kekelaman itu. Ketika apa yang baik, yang nyaman, yang cukup, yang kita anggap dekat dengan kita. Tuhan tidak akan membuat kita kekurangan. Nyatanya direnggut dari kehidupan kita. Hidup terasa hancur, gelap, ada ratapan dan ada keputus asaan. Kita semua pernah mengalami lembah kekelaman. Terkhusus di tahun 2020. Ketika pandemi memasuki kehidupan kita. Seolah-olah kualitas hidup kita menurun. Finansial, kesehatan, keluarga yang kita kasihi banyak. Yang kemudian meninggalkan kita lebih dahulu. Ada ratapan, ada keputus asaan. Namun di ayat yang sama ada sebuah ungkapan dengan keyakinan teguh. Aku tidak takut bahaya sebab engkau Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmulah yang meneguhkan dan menghibur aku. Bahwa kehadiran Tuhan nyata di tengah penderitaan. Dan ibu bapak ini bukanlah omong kosong dari pemasmur. Bukan juga karena dia mungkin seorang puitis. Tapi bahwa itulah yang ia rasakan dan alami. Selaras dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes. Ketika Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan saya pikir inilah yang membawa kita pada sebuah keyakinan. Bahwa Allah hadir dalam penderitaan yang kita alami. Karena Yesus. Yesus yang turun ke dunia. Yesus yang memberikan nyawanya. Yesus yang mau masuk ke dalam maut tinggal di dalamnya. Namun bangkit pada hari yang ketiga. Ia sendiri yang mengatakan bahwa ia hadir. Dan kehadiran Tuhan Yesus bukan sebuah tuntutan. Bukan karena ia diupah. Bukan karena keinginan. Dan bukan karena tuntutan sosial. Kalau gembala harus A. Gembala yang baik tidak boleh membiarkan domba-dombanya kelaparan. Sehingga tersebar di mana-mana. Tersesat. Gembala yang baik membawa para dombanya ke rumput yang hijau. Sehingga kebutuhannya tercukupi. Yesus menjadi gembala yang ia berikan lebih dari sekadar tanggung jawab. Karena kasihnya ia memberikan nyawanya bagi kita. Maka Ibu Bapak saya pernah bertanya di dalam penderitaan. Di mana Tuhan ketika saya menderita. Di mana Tuhan ketika saya menangis meratap membutuhkan pertolongan. Jawabannya ia ada bersama dengan kita. Ia menangis bersama kita. Ia ada dalam keraguan kita. Ratapan kita. Keputus asaan kita. Karena ia adalah Allah yang berserta dengan kita. Dan karena itu Ibu Bapak ketika Tuhan berserta dengan kita. Masmur tidak berhenti hanya di lembah kekelaman. Ketika segala sesuatu yang baik runtuh. Ada harapan untuk tetap bisa melanjutkan perjalanan. Tidak berhenti dirasa takut dan khawatir. Melainkan kita diajak untuk mengalami perasaan dikasihi. Diterima, dikenal oleh Tuhan yang adalah gembala kita. Saya mungkin mengenal sebagian dari kita yang hadir di tempat ini. Tapi sekenal-kenalnya saya Ibu Bapak lebih kenal Tuhan Yesus mengenal Ibu Bapak. Ibu Bapak bisa ngambek sama saya. Karena saya mungkin lupa nama Ibu Bapak. Tapi Tuhan bukan saja mengenal nama Ibu Bapak. Kelemahan, kekurangan, apa yang dibutuhkan. Ia kenal. Ia kenal luar dalam kita. Ia tahu lubuk hati kita. Dan karena itu Ia mengatakan. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Karena Ia mencintai kita. Ia menghargai kita. Ia memberikan nyawanya bagi kita. Dan itu lebih dari cukup. Lebih dari yang kita butuhkan. Cukup untuk menghargai kehidupan kita. Cukup bagi kita untuk bertahan. Melangkah. Sekalipun jalan hidup kita saat ini mungkin. Tidak baik. Bahkan cukup bagi kita. Untuk meneladani dia. Meneladani dia. Memberikan kasihnya kepada sesama. Cukup bagi kita. Di dalam kekurangan untuk tetap mengasihi. Orang-orang di sekitar kita. Cukup bagi kita. Untuk tetap memberikan. Bagi mereka yang membutuhkan. Cukup bagi kita. Untuk bisa menjadi domba-domba yang baik. Saya ingin menutup kotbah ini dengan sebuah kisah. Ada seorang pendeta. Ibu bapak yang ditelepon oleh karyawan gereja. Yang bertanya. Bu pendeta. Apa tema kotbah minggu depan. Karena saya mau masukkan ke dalam warta jemaat. Lalu pendeta itu menjawab. Oh saya mau ambil dari Masmur 23. Maka temanya adalah. Tuhan adalah gembalaku. Tapi ternyata si karyawan ini adalah karyawan baru. Jadi dia bertanya. Kok temanya pendek bu. Tuhanlah gembalaku. Dan pendeta itu mengatakan. Itu cukup. Sampailah ibu bapak di hari minggu. Dan ketika si pendeta itu melihat-lihat warta. Dia membaca halaman per halaman. Kagetlah dia. Tema kotbahnya berubah. Tuhanlah gembalaku. Itu cukup. Dengan jengkel. Marah. Dia mau datang ke karyawan yang salah itu. Jadi dia berjalan ke TU. Bukan kantornya Ci Agnes. Gitu ya. Dia jalan ke TU dengan perasaan jengkel. Tapi terus dia baca lagi temanya. Tuhanlah gembalaku. Itu cukup. Lalu dia pikir-pikir. Benar juga. Kalau Tuhan adalah gembalaku. Itu cukup. Maka dia gak jadi marah. Dia gak jadi marah. Dia kembali. Bahkan dia mengubah sebagian kotbahnya. Dan memasukkan tema yang baru itu. Tuhanlah gembalaku. Itu cukup. Ibu Bapak. Ada banyak ketakutan dan kekhawatiran kita saat ini. Ada yang bergumul dalam finansial. Penyakit kelemahan tubuh. Persoalan keluarga. Rasanya kita sedang berjalan dalam kegelapan. Tetapi pesan firman Tuhan hari ini mengatakan. Jika Tuhan adalah gembala kita. Itu cukup buat kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu. Masa kini. Dan masa depan. Mengingat pengakuan kita pada baptisan kita. Menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah. Bapak yang Maha Kuasa. Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari roh kudus. Alah Muda Muda Maria. Yang menderita sensara di bawah penintan pentius Pilatus. Disalipkan mati dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga. Bangkit pula diantara orang mati. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Bapak yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang. Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus. Gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus. Pengampunan dosa. Gebangkitan orang mati. Dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafat-syafat kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah engkau adalah sang gembala yang baik. Engkau menyediakan, memberikan yang kami butuhkan. Bahkan lebih dari cukup. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Bahwa engkau adalah gembala kami. Ketika kami tahu dan kami mau mendekat kepadamu. Kami yakin dengan teguh. Bahwa kami tidak akan kekurangan. Kami tidak akan kekurangan. Untuk dapat melewati setiap peristiwa dalam hidup kami. Setiap pergumulan, tantangan dan persoalan yang kami harus lalui. Sebab engkau adalah Allah yang beserta dengan kami. Kasihmu yang besar ya Tuhan. Menjadi daya bagi kami untuk terus melangkah. Melangkah dengan pasti. Percaya bahwa engkau adalah Allah yang berjalan bersama dengan kami. Sebab itu ya Allah kami percaya. Bahwa saat ini pun engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Di dalam pelayanan yang kami lakukan di GKI Gading Indah ini. Kiranya Tuhan bagi unit, komisi, kelker, para aktivis, seluruh umat yang terlibat. Biarlah kami boleh terus merasa cukup untuk memberikan kepada sesama kami. Melayani kepada orang-orang yang membutuhkan cinta kasihmu. Jadikanlah kami ya Tuhan. Saluran berkat Tuhan yang terus mengalir bagi sesama. Kami berdoa ya Tuhan. Kiranya pada hari ini akan diadakan persidangan majelis jemaat. Biarlah engkau yang menuntun kami dan membimbing kami. Sehingga kami dapat memutuskan yang terbaik. Menimbang yang baik. Untuk pelayanan ke depan. Sehingga apa yang kami berikan. Apa yang kami lakukan. Ada dalam tuntunan Tuhan yang menolong kami. Ajarlah kami sebagai gereja yang terus mau memberi. Yang mau menghibur, menopang mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu kami mengingat saudara saudari kami. Yang saat ini dalam kelemahan tubuh mereka. Ya Allah. Biarlah di dalam rasa sakit. Mereka tetap mengalami cinta kasih Tuhan yang memulihkan. Engkau adalah sang tabib agung. Biarlah ya Allah kuasamu yang bekerja untuk memulihkan mereka. Memberikan mereka kekuatan yang lebih di masa-masa yang sulit ini. Terkhusus juga bagi mereka yang merawat, yang menjaga. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan kepada mereka. Serta suka cita di dalam hal-hal yang mereka lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk ibadah kantata yang akan diadakan di KU2. Biarlah segala sesuatu yang boleh terjadi. Terjadi atas kehendak Tuhan. Para pemusik, paduan suara, para pelayan, umat yang terlibat dan hadir di dalamnya. Tuhan yang memberkati mereka. Sehingga mereka boleh memujikan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Sebab engkau adalah Allah yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap kami yang saat ini mengalami pergumulan. Kami yang sedang menantikan pekerjaan. Menantikan pasangan hidup. Menantikan hadirnya anak di dalam keluarga. Ya Allah. Biarlah di dalam penantian yang saat ini kami jalani. Kami tetap dapat memandang kepada engkau. Kami tetap berharap kepadamu. Bahwa di dalam engkau ada rencana yang baik dalam kehidupan kami. Bahwa engkau menyediakan segala kebutuhan kami. Biarlah kami juga membuka hati dan pikiran kami. Menerima segala jawaban Tuhan atas persoalan-persoalan kami. Dan sekalipun jawaban itu tidak sesuai dengan keinginan kami. Kami tetap dapat mengikut engkau Tuhan. Dengan keyakinan engkau gembala yang baik bagi setiap kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan. Biarlah para pemimpin kami ada dalam tuntunan dan bimbingan engkau. Biarlah segala hal yang terjadi. Kami percayai bahwa engkau ada bersama dengan mereka. Untuk memimpin bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan. Damai. Kesejahteraan. Boleh terus diupayakan dan dikerjakan. Sehingga bangsa kami boleh terus berpulih. Dan menjadi baik. Dan itu semua. Oleh karena kuasa dan anugerah Tuhan. Inilah doa-doa kami ya Allah. Yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang telah mengajar kami berdoa. Melalui nyanyian. Yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Apa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Di kami hari ini. Di kami hari ini. Makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami. Seperti kami. Ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami. Jangan bawa kami. Dalam pencobaan. Melainkan lepaskan kami. Dari yang jahat. Kau orang yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai semua namanya. Amin. 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 Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Melalui persembahan syukur. Dengan mengingat firman Tuhan. Dalam Masmur 79 ayat 13. Maka kami ini. Umatmu dan kawanan domba gembalamu. Akan bersyukur kepadamu. Untuk selama-lamanya. Dan akan memberitakan puji-pujian. Untukmu turun temurun. Temudnya, Jangan bidsak. Temudmu Tuhan. Temudnya. 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 Kasihmu aku tidak melupa, kaulah melindungi nama di tetap. Setiaku Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang kuberukan, kau berikan, sehingga aku pun puas jelas. Terima kasih telah menonton. 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 Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, sumber kehidupan dan yang terus memelihara kami dalam kesetiaanmu. Kami bersyukur karena hari ini kami dapat mengumpulkan persembahan yang sumbernya berasal daripadamu juga. Oleh karena itu Tuhan berkatilah persembahan kami ini. Agar dapat digunakan untuk melanjutkan karyamu bagi sesama kami di dalam dan melalui GKI Gading Indah. Bapak ajarilah kami. Bapak ajarilah kami, tuntunlah kami agar terus boleh menjadi pribadi yang dapat menghitung berkatmu. Dapat menghayati pemeliharaanmu setiap hari melalui setiap peristiwa yang kami jalani. Agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang penuh rasa syukur, yang juga senang dalam berbagi. Agar kami juga dapat menjadi pribadi yang mengerti arti kata cukup untuk kebutuhan kami. Sehingga kami tidak mengambil hak-hak orang lain. Kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita, berbagi berkat, juga berbagi potensi baik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam Kristus Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Tuhan, kau gembala kami, tuntun kami dembamu. Tuhan, kau gembalah, kau gembala kami melacakan selamat boleh memberikan teman dan kata Yesus. Tuhan, 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 Tuhan. Kami ini milikmu Janjimu kau terima kami Walau hina bercelang Yang berdosa kau sucikan Kau bepaskan yang lemah Tuhan Yesus juru selamat Kini kami berseram Tuhan Yesus juru selamat Kini kami berseram Umat yang terkasih ingatlah bahwa Tuhanlah gembala kita Setialah selalu dalam tuntunannya dan ikutilah teladan yang telah ia berikan Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan Dan terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati kita dan melindungi kita Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Dan memberi kita damai sejahtera Haleluya Amin Haleluya Amin Haleluya Amin 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.